Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Sobat Namun Mas Lusafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Joe Biden sampai dengan pakar luar negeri, ternyata soroti pindahnya ibu kota Indonesia yang baru Potensi banjir dan korupsi miliaran dolar Rencana Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Karimantan Timur tidak hanya mengundang berbagai reaksi di dalam negeri Bahkan, dunia internasional juga ikut menyoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga ikut buka suara terkait pemindahan ibu kota negara ke Karimantan Timur Joe Biden juga mengangkat isu pemindahan IKN ini saat berbidato terkait dengan ancaman perubahan iklim Biden mengatakan jika proyeksinya tepat, maka dalam 10 tahun ke depan pemerintah harus memindahkan IKN Karena ibu kota negara saat ini, Jakarta akan terendam banjir Jika proyeksinya tepat 10 tahun ke depan, Indonesia harus memindahkan ibu kotanya karena mungkin terendam air Kata Joe Biden, seperti dikutip dari redaksi Hobbs ID dari kanal Youtube Berita 1 pada Rabu 2 Februari Proyeksi tenggelamnya seperti Gai Jakarta pada tahun 2050 memang merupakan salah satu pertimbangan dibalik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Sejumlah pakar luar negeri yang menyuaruti hal tersebut, analis dari Peterson Institute, Amerika Serikat, Gary Hothberg Mengatakan melihat apa yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia saat ini Dirinya teringat saat pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an Saya teringat pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan itu proyek besar tahun 1970-an dan 1980-an Begitu kata Gary Menurutnya, proyek pemindahan IKN ini tidak mungkin akan selesai dalam waktu yang singkat Bahkan bisa jadi lebih lama dibandingkan dengan satu kali periode pemerintahan Dan ini karena sangat banyak yang harus dibangun dan juga dipindahkan Tetapi butuh waktu lama dari yang diperkirakan semula Anda harus memindahkan orang, membangun semua infrastruktur dan sebagainya Jadi itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam satu masa jabatan saja Selain Indonesia, negara yang dalam waktu dekat juga akan memindahkan ibu kotanya dalam Mesir Negeri piramid itu berencana memindahkan ibu kotanya Mulai tahun 2024 ke kota administratif baru di timur ibu kota saat ini, Cairo Sebelumnya, Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Napidao Selain itu, Korea Selatan juga memindahkan sebagian urusan administratif dari Seoul ke Sejong Tapi menurut analis, pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan Yang direncanakan Indonesia ternyata jauh lebih ambisius Semuanya dibangun dalam satu landmark saja Sebagai perbandingan misalnya di Korea Selatan atau Malaysia Dengan Putrajaya itu, pemindahan IKN dari Jawa ke Kalimantan ternyata jauh lebih mahal Investasinya juga lebih tinggi Kata analis Australian National University, Craig Valy Dia juga menambahkan, jika tidak direncanakan dengan baik, maka akan banyak uang terbuang Selain itu, berbagai masalah akan timbul dalam prosesnya, salah satunya adalah korupsi Kalau ini tidak direncanakan dengan baik, juga bisa membuang jutaan, miliaran dolar mungkin Risiko korupsi dan sebagainya, jadi banyak sekali problem yang saya kira akan muncul di pembangunan ibu kota yang baru ini di Kalimantan Begitu ungkapnya Sementara itu, analis dari National Graduate Institute for Policy Studies dari Jepang, Gohani Lim Mengatakan jika proyek IKN ini berpeluang untuk ditunda untuk saat ini Hal seperti ini bisa ditunda, bukan karena sengaja tetapi bisa terjadi karena munculnya COVID Maka semuanya pekerjaan terhenti, itu hal-hal yang diluar kendali Selain itu, terkait isu lain seperti pembebasan lahan yang berpeluang akan menyelidikan bagi pemindahan IKN Isu lainnya adalah pembebasan lahan yang sangat rumit, masalah seperti ini bukan hanya di Indonesia, begitu imbuhnya Seperti diketahui, pemerintah telah merencanakan pemindahan IKN ke Jakarta dari... Salah Seperti diketahui, pemerintah telah merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, Kalimantan Timur Kantor Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah kementerian, rencananya pun akan dipindah pada tahun 2024 Kemudian pemerintah juga berencana menyelesaikan istana negara baru yang ditargetkan akan rampung di akhir masa jabatan Jokowi Ibu kota Indonesia yang digadang-gadang akan dipindahkan disebut menjadi bukti kegagalan pemerintah Ketua DPPPKS, Mardani Alisa Ramyebutkan, jika pembangunan ibu kota baru Indonesia merupakan bukti dari kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah sendiri dulu mewacanakan berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasar Utara Nalun, dalam rencana pemindahan tersebut, pemindahan menghadapi salah satu kendala yakni terkait dengan keuangan Dari perkiraan yang diberikan oleh pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah Sementara itu, pemerintahnya bisa mendanai 20% melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru Untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah harus menjual ataupun menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tapi melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yang belum jelas kapan berakhir, amatlah keliru Kata Mardhani Alisera dikutip dari redaksi pikiran rakyat dari akun Twitter miliknya Selain itu, menurut Mardhani, keputusan pembangunan ibu kota baru tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan Biaya, pemindahan ibu kota yang amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi sampai memperbaiki perekonomian Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang dua tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemi Salah satu alasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur adalah kemacetan dan juga banjir di Jakarta Namun, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur dinilai tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin berbagai masalah lingkungan di Jakarta bisa terselesaikan Mestinya dengan berbagai catatan tersebut, Pak Jokowi menyetop dulu proyek ambisius ini Begitu tuturnya KPK beberkan ada bagi-bagi kaveling di lahan IKN Nusantara Wakal Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kaveling di lahan ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kaveling Ujar Alex kepada bertahuan kami 10 Maret Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK Untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan Jangan sampai korupsi menjadi budaya Alex Parasairan mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri Dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor Namun tidak membuat mereka jerah Karena korupsi masih tetap ada Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang Diketahui undang-undang nomor 3 tahun 2022 Tentang ibu kota negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur Menteri BPN atau Kepala Bepenas Suara Somono Arfa mengatakan Pembangunan IKN yang mengusung kota dunia untuk semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia Dengan nama Nusantara, ibu kota negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat Untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan Ibu kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk kesatuan pemerintahan daerah Dimana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara Diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini Dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN Terima kasih telah menonton!